Jaksa Penuntut Umum menuntut Gaga Muhammad 4 tahun 6 bulan penjara dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada selasa tanggal 4 Januari tahun 2022. Jaksa Penuntut Umum mendakwa Gaga melanggar pasal 310 ayat 3 Undang-Undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dia dinilai melakukan kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan berujung membuat Laura Ana lumpuh dan trauma. Ana menderita spinal cord injury atau cedera saraf tulang belakang karena kecelakaan ini, sedangkan Gaga Muhammad hanya mengalami luka ringan. Jaksa Penuntut Umum menjelaskan hal yang memberatkan perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kelumpuhan pada Laura yang berakibat pada produktivitasnya, meninggalkan trauma terhadap Laura, dan terdakwa mengendarai kendaraan dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol. Sementara itu, Jaksa juga memberikan penjelasan hal yang meringankan hukuman terhadap Gaga Muhammad. Hal ini karena terdakwa bersikap sopan, menyadari dan menyesali perbuatannya yang masih berusia muda dan dapat memperbaiki sikapnya di kemudian hari. Jaksa juga menjatuhkan pidana penjara 4 tahun 6 bulan dan denda 10 juta rupiah yang apabila tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana 2 bulan kurungan. Terkait tuntutan tersebut, kuasa hukum Gaga meminta diberi kesempatan selama 1 minggu untuk mengajukan pembelaan. Diketahui bahwa sidang berikutnya akan digelar pada Senin tanggal 10 Januari tahun 2022 dengan agenda pembacaan kledoy atau pembelaan dari Gaga. Seperti diketahui, Laura Ana memang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember tahun 2021. Namun keluarga dan sahabatnya terus melanjutkan perjuangannya mendapatkan keadilan. Terima kasih telah menonton!